Ribuan warga di Ibu Kota Argentina, Buenos Aires, melakukan unjuk rasa menuntut pemerintah untuk memberikan bantuan sosial dan mengendalikan inflasi. Para pengunjuk rasa ini melakukan long march sepanjang jalan di depan Istana Kepresidenan Argentina. Selain itu para pengunjuk rasa juga menuntut pemerintah untuk memberikan bantuan sebesar 20 ribu peso atau setara dengan 2,2 juta rupiah untuk melawan laju inflasi di negeri Tenggo yang tidak terkendali. Pengunjuk rasa juga meminta pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Pada bulan Juni inflasi di Argentina tercatat mencapai 64% secara year on year. Para ekonom sendiri memperkirakan inflasi di Argentina akan mencapai 80%. Untuk mengatasi krisis ekonomi, Argentina juga telah berupaya merestrukturisasi utang ke IMF sebesar 45 miliar dolar AS.